Halo, masih bersama catatan nat nat sing cerewet ceriwis dan melayang-melayang tentunya, di kesempatan di video ini aku tuh bikin bakso perpaduan antara daging sapi dan daging ayam ikuti terus ya, sekarang tak ajak kesualaian dulu lihatlah harga-harga cabai hijau ini, cabai hijau besar 260 ribu, harbarnero 270 ribu dan cabai sing gendut-gendut hijau itu 260 ribu cabai merah besar 260 ribu dan cabai yang sebelah kanan ini 300 ribu per kilo kalau misalnya mau beli yang seperti ini sudah ada ya teman-teman ya kalau beli satu itu 30 ribu tapi kalau beli dua itu 50 ribu isinya tiga biji saja jadi satunya itu 10 ribu untuk tomat-tomat seperti ini teman-teman ini lagi musim dan satu kotak kontainer ini isi ini cuma ada 8 harganya 20 ribu untuk salat-salat teman-teman jadi ini musim panas jadi banyak sekali salat-salat ini keluar walaupun ini tiap hari ada tetapi lebih banyak ditambah begitu cerita nih ayo kita kembali ke dapur kecil ya mbak nat-nat paduan antara daging sapi dengan daging ayam ini teman-teman ini itu jadi model bakso nya itu dia tidak warnanya itu tidak gelap ya karena disini ada daging ayamnya dan nantinya itu aku itu bikin tahu bakso juga jadi silakan ambil bolpen ambil pensil kertas dan penghapus kalau misalnya salah maaf ya kalau teman-teman yang ada yang puasa mohon maaf teman-teman untuk bikin ini tuh kalian itu tidak usah diperlukan yang sangat repot sekali jadi disini nanti aku ada tambahan tepung jadi aku itu mencoba untuk menambahkan sesuatu jadi menghasilkan tus seperti ini ini kan daging ayam 600 gram dada ya nah setelah itu potong-potong kotak-kotak saja seperti ini dimasukkan ditambah dengan 2 butir telur nantinya setelah ditambah 2 butir telur ini tuh di blend menjadi satu dulu setelah benar-benar sudah selesai dimatikan dan baru nanti dimasukkan yang namanya daging giling sapi 2 butir telur dimasukkan ya sekarang itu bila kalian itu suka dengan kulit ayam silahkan ditambahkan monggo jadi mana-mana aku ada 1 sendok makan kurang lebih kulit ayam aku masukkan aku blend menjadi satu jadi ini duluan setelah ini duluan baru dimasukkan daging giling sapinya setengah kilo untuk penambahan tepungnya ini aku memakai ini mencoba memakai ini tetapi setengah saja ya karena disini itu aku ingin tahu hasilnya bagaimana masukkan es batu teman-teman kurang lebih itu kalau ditimbang itu 250 graman ya es batunya ya nah setelah dimasukkan es batu di blend kembali dan hasilnya seperti ini silahkan tangannya diberi minyak satunya pegang sendok makan setelah itu dibulat-bulat menjadi seperti ini ya jadi kalian mau cara yang bagaimana kalau kalian suka kalau aku itu tangan kiri itu aku kasih minyak terus aku ambil adonan dan aku ambil sebelah kanannya itu sendok makan jadi biar cepat sekali untuk bikin bakso-bakso ini ya bakso yang aku bikin ini teman-teman aku sisakan itu sekitar seperempat dari adonan tadi itu seperti ini aku kasih daun bawang dan aku kasih sekitar 3 sendok makan tepung kanji nantinya akan aku masukkan di dalam tahu ini dan tahu ini setelah diisi baru dikukus ya nantinya nah bakso-nya sudah selesai teman-teman jadi sudah bisa diangkat ya mohon maaf aku memakai wadah plastik karena stainless steel ku lagi dipakai jadi sementara ini nanti akan aku pindahkan ya ini bakso-baksonya itu kalau kalau dia berdiri sendiri itu dengan daging sapi warnanya lebih gelap tapi kalau memakai daging ayam jadinya baksonya itu seperti itu tadi ya nah ini sudah diisi penuh full wispoko E sekarang dikukus sampai dia betul-betul matang ingat kalau ada daging ayam itu harus matang kalau daging sapi 90% saja kematangannya it's ok tetapi kalau daging ayam atau di mix seperti ini harus betul-betul matang kalau misalnya kita pakai ini ya alatnya itu sekitar 84-86 well done kuahnya seperti biasa kalau kita bikin kaldu ya teman-teman disini itu sudah aku masukkan bawang putih bawang merah goreng dan daun bawang jadi kuah-kuah ini nantinya yang akan menemani bakso dan disini nanti akan aku pakai mie kue tiao boleh memakai bihun boleh memakai suun boleh memakai apapun untuk penunjangnya disini aku mencoba memakai mie kue tiao jadi nanti akan aku pakai satu satunya nanti akan aku simpan jadi seperti ini penampakannya dan ada lagi yang akan aku coba disini yaitu disini itu ada sambal itu yang pedes itu juahat pokok kayak mulut tetanggaku ini loh teman-teman dari harba nero ya jadi aku mau mencoba ini nanti tak tambah juga saus tomat jadi aku mau lihat dulu kepedasannya itu levelnya itu seperti apa seperti jaran kepang atau seperti wis pokoe aduhai jadi ternyata podes teman-teman setelah selesai semua nih kembali lagi ke jalurnya itu sing nama nih itu onde-onde jadi mbak nat-nat ini setelah selesai bikin bakso masih bikin onde-onde jadi onde-ondenya ini kalau kalian suka yang ganjil atau yang genap monggo dipilih dan langsung digoreng seperti ini aku tidak memakai minyak yang terlalu banyak karena disini itu tidak terlalu bisa goreng-goreng ya teman-teman jadinya seperti ini wis pokoe mateng onde-ondeku jadi aku itu cerita tentang mulai aku pertama kali sampai aku bikin onde-onde ini semoga kalian itu suka dengan ceritaku cerewetku wis pokoe sampai kecemplung kali makan bakso ya teman-teman tidak bosan dengan cerewetku ya terima kasih untuk teman-teman terbaruku jangan lupa di like di komen dan di share jangan lupa jangan ditonton aja kalian bisa komen disitu kenalan dengan mbak nat nat ini yang paling cerewet sa Australia ini terima kasih salam sayangku untuk kalian semuanya semoga kalian semuanya diberikan kelancaran dan pokoe sayang sama mbak nat nat terima kasih ya bye-bye selamat menikmati